Intro Sepertinya dia ngikutin lu Ot pun mengarahkan sinar senter ke semak disamping kami Aku pun menengok ke arah semak itu Dan disana terlihat sosok hitam sedang bersembunyi Tenang aja ndah Selama gue disini Makhluk itu gak bakalan berani ngedekatin kita Ujar Ot Membuatku merasa lega Sementara hari sudah semakin malah Ot dengan Dri memasangkan tenda untukku Sementara Gris sudah duluan masuk ke dalam tendanya Mending lu cepat diserat aja ndah Tendanya sudah beres Terima kasih banyak ya Aku malah ngerepotin Lu gak usah sungkan sama kita mah Udah lu diserat aja Perintah Ot Dia pun membantuku berjalan masuk ke dalam tenda Aku merasa sangat beruntung bertemu mereka Selain karena mereka baik menolongku Sepertinya orang yang bernama Ot itu bukanlah orang yang amat ira Itu membuatku merasa tenang Dan kembali optimis untuk keluar dari hutan ini Ku baringkan tubuh ini Keril ku jadikan bantalan untuk kepala aku Efek antaman keras di perutku kini mulai ku rasakan Hampir seluruh badanku terasa linu Semua itu pun hilang sejenak Seiring aku terlelap ke alam mimpi Entah jam berapa aku terbang Karena hari sudah terlalu terang untuk disebut pagi hari Aku pun bangun Kemudian keluar dari tenda Di luar ku dapati Dri dan juga O Sedang menyiapkan sarapan untuk kami Kebetulan lu udah bangun Sarapan yuk Ucap Dri Tangannya sibuk mengaduk mie instan dalam wajah Loh Gris mana? Aku bertanya pada O Yang sedang mengumpulkan ranting untuk dijadikan kayu bakal Masih tidur kali? Yaudah biar aku bangunin deh Aku pun membuka resleting tenda Gris Lalu memasukkan kepala Bermaksud membangunkannya Tapi tiba-tiba Aduh Aku menarik kembali kepala aku Dan buru-buru mengampiri O Dan juga Dri Kalian gak ngasih tau kalau Gris itu cewek Emang kenapa? Mereka malah balik bertanya Sembari menautkan Alice Aku gak sengaja liat dia lagi ganti baju Kataku Sembari mengelus-ngelus pipi yang terkena gambar tadi Seketika O dan Dri pun langsung tertawa terbah Mendengar perkataanku Emang lu semalam gak merhatiin si Gris? Dia emang cewek Cuma rambutnya pendek Sama sekali enggak Dia kan semalam diam aja gak ikut ngobrol Semalam aku memang tidak terlalu memperhatikan Gris Karena ia tidak ikut mengobrol Selain itu Semalam dia memakai jaket tebak Juga karena rambutnya yang pendek Sehingga aku tidak menyangka kalau ia seorang perempuan Sebenarnya nama kita ini nama panggilan dah Nama gue Enri Panggilannya Dri Kalau dia Odi Panggilannya Ot Nah kalau si Gris nama aslinya Grisia Jelas Dri Walau Dri sudah mengatakan nama asli mereka Sebenarnya aku masih merasa aneh Karena nama mereka tidak familiar Dan kenapa mereka tidak memberitahuku awal-awal Mungkin kejadian ini tak akan terjadi Dan tidak lama kemudian Gris pun keluar dari tendanya Dengan raut wajah sebal Mau ngintip ya Nggak tahu diri Sudah ditolongin juga Ucamnya dengan tatapan jijik dan juga kesal kepada aku Kini Terlihat jelas kalau ia itu benar-benar perempuan Ia tak lagi memakai jaket Juga wajahnya terlihat jelas di siang hari Maaf Gris Aku hanya niat ngebangunin doang Aku mencoba mempertahankan martabatku sebagai laki-laki Kan bisa dari luar Ucap Gris dengan ketusnya Ia pun menjaga jarak denganku Duduknya pun agak menjauh dariku Sial memang Niat baikku bukannya membuat aku semakin dekat Sekarang malah dibenci Si Nanda bermaksud baik Gris Cuma dia nggak tahu kalau lu cewek Ujar ot menengahi Kami makan nasi liwat dengan lau mie insta Dengan lahapnya kami makan tanpa sisa Selesai makan Kami duduk santai Untuk mempermudah kerja pencernaan Mencerna makanan yang kami makan Aku pun memulai percakapan untuk mengangatkan suasana Terutama dengan Gris Selanjutnya kita harus bagaimana Kalau saran gua sih Nunggu lu fit dulu Baru kita jalan Usul oh Tapi stok makanan kita kan terbatas Apa bedanya Kalau kita jalan sekarang Kita jalan tanpa arah Sama aja kita diem disini Sambil nunggu lu kembali fit Apa yang dikatakan ot ada benarnya juga Sejujurnya Badanku memang masih sakit Terutama di bagian perut Setelah mendapatkan tendangan goi Juga punggung ini setelah berbenturan dengan pohon Tentu resikonya jika dipaksaka Takut aku malah menjadi beba Tenang aja Nda Kita pasti keluar dari hutan ini Ucap Dri Sembari menepuk bahuku Kalau menurutmu bagaimana Gris Aku bertanya kepada cewek tomboy itu Namun ia malah membuang wajah Ia terlihat masih kesal kepada aku Aku pun meminta Dri untuk mengolesi minyak angin Pada bagian tubuh yang masih terasa sakit Itu aku lakukan setidaknya untuk meredakan rasa nyeri Hari ini aku lebih banyak beristirahat Seperti yang diminta O Agar aku cepat pulih Sementara sore menjelang malam Aku keluar tenda Aku melihat Gris sedang duduk malamu Terjauh dari tendaku Saat itu aku pun kembali merasa bersalah Mungkin dia memikirkan apa yang terjadi pagi tadi Aku pun mengampirinya Kemudian duduk di sampingnya Mencoba untuk kembali meminta maaf Sebelum aku bicara Aku memperhatikan cewek berkulit putih ini Entah kenapa dia bertingkah aneh Kemudian ia berjalan menjauh menuju ke semak beluka Mau kemana Gris? Aku mau minta maaf Dia pun tak menjawab Juga tak menghentikan langkah kakinya Terpaksa aku mengejarnya Namun sebelum aku masuk ke dalam semak Aku tersadar Ketika mendengar Ot berteriak Nanda Lu mau kemana? Ot Gris bertingkah aneh Masuk ke dalam semak Siapa? Gris ada di dalam tendanya Ujar O Mendengar namanya disebut Gris pun keluar dari tendanya Aku kemudian berjalan mendekati O Dengan penuh keherana Lantas Yang tadi itu siapa? Sementara hari sudah gelap Kami duduk melingkari api menghangatkan tubuh Suara hewan malam pun mulai bersahuta Terdengar bagaikan paduan suara yang sedang melakukan pertunjukan Ada yang bersuara seperti buru Ada juga yang bersuara melengking terdengar aneh Entah hewan apa Namun suara yang melengking itu Terkadang membuat bulu kuduku berdiri Untuk beberapa saat kami terdiam Menatap api di depan kami Entah apa yang mereka lamun ke Semuanya pun tersadar ketika Ot memulai obrolan Lu udah baikkan dah Tanyanya Aku pun mengangguk ya Aki Kalau gitu Besok kita mulai jalan Apa rencanamu? Insting Maksudnya Ikuti insting gue Kalau lu percaya sepenuhnya sama gue Kita pasti bisa keluar dari sini Tegas Ot meyakinkah Menurut kalian bagaimana? Aku melirik Gris dan juga Dri Namun mereka tak menjawab Tapi dari raut wajahnya Mereka seperti mempercayai sepenuhnya kepada O Oke lah Iya Tidak ada pilihan lain Di kelompok ini aku adalah pendatang Mau tidak mau Aku harus meyakinkan diri untuk mengikuti rencana O Walaupun ada sedikit keraguan dalam hati ini Karena aku mengenal mereka baru kemari Tapi kembali lagi Mengingat apa yang telah mereka lakukan kepada aku Aku hilangkan kembali keraguan itu Sementara malam semakin larut Suara hewan malam pun mulai hilang satu persatu Berganti dengan nembusan angin dingin yang bertiup cukup kencak Membuat api unggun yang kami buat terlihat menari-nari Menurut kalian Siapa sosok merip Gris yang aku lihat sore tadi? Mungkin itu memang Gris Cuma dia sojaim aja Ucap Dri sekenanya Disambut gelak tawa aku dan juga O Gris pun terlihat malu Ia membalas ucapan Dri dengan pukulan pelan ke bahunya Obrolan ringan kami pun berlanjut Diselingi dengan canda tawa Namun sayangnya Ada yang merusak suasana hangat ini Tiba-tiba Kami mendengar suara langkah kaki yang meninjak ranting dan dedaunan keri O pun dengan sigamnya mengeluarkan senternya Kemudian menyoroti arah asal suara itu Dan seperti dugaanku Suara itu ulah dari sosok bayangan hitam Makhluk tinggi dan berbadan besar itu Berdiri menghadap kami Dari rerimbunan semak Gelapnya malam dan rimbunnya ilalang menyamarkan rupa dari sosok tersebut Untuk beberapa saat Kami memperhatikan sosok itu Lagi-lagi Angin kembali bertiup kencak Kali ini dengan membawa suara lolongan anjing yang terdengar sama Suasana begitu menceka Semuanya terdiam Tidak ada yang berani bersuara Dan entah apa yang dilakukan O Ia tiba-tiba berlari ke arah makhluk hitam itu Reflek aku ikut berlari untuk mengejarnya Namun ri menarik tanganku Dan memberi isyarat agar aku membiarkan apa yang dilakukan O Tenang aja dah Ot sudah biasa ngadepin begini ya Tuturri Lima menit sudah Ot pun kembali dengan nafas terengak-engak Aku pun bergegas mengambil air untungnya Ada apa Ot? Kenapa? Aku bertanya Sembari menyodorkan sebotol air minum Ot pun tidak langsung menjawab Ia lebih dulu meneguh Hampir habis air dalam botol Kini Nafas Ot sudah lebih teratu Sebenarnya lo ngelakuin kesalahan apa di gunung ini Terutama di hutan ini Ot malah balik bertanya kepada aku Memangnya kenapa? Makhluk hitam itu Dia memang ingin mencelakai lo Seingatku Aku tidak melanggar peraturan atau larangan di tempat ini Tapi Entah ini berkaitan atau tidak Aku kesini tanpa restoran tua Semua pun terdiam menata aku Ot pun bercerita Barusan ia mengajar makhluk itu Terjadi pertarungan sengit disana Kemudian sosok hitam itu pergi ke dalam hutan Menurut gue Ada beberapa makhluk goib disini yang tidak menyukai lo Ot mulai menorek kepada aku Contoh Makhluk yang menyerupai geris sore tadi Kemungkinan itu untuk memancing lo Supaya menjauh dari gue Terus apa yang harus aku lakukan? Tenang aja Yang terpenting lo jangan sampai terpisah dari gue Semuanya pasti aman Sementara malam sudah sampai pada puncanya Kami memutuskan untuk beristirahat Menyimpan tenaga untuk esok Mencari jalan keluar dari hutan ini Saat malam semakin larut Gerimis turun tanpa diundak Tetesan air hujan yang menimpa tenda Menciptakan suara yang membuat aku terbangun Dan di saat yang bersama Kandung kemiku terasa penuh Ingin segera buang air kecil Aku pun merabah-rabah dalam tenda Mencari penerangan Sampai tanganku menyentuh sebuah benda panjang Dengan tombol di tengahnya Kemudian aku keluar dari tenda Di luar sana Masih gerimis juga sangat gelang Ku nyalakan senter Kemudian mencari tempat untuk buang air kecil Tentu saja tidak terlalu jauh dari tenda Karena seperti yang dikatakan oleh O Aku tidak boleh jauh darinya Supaya aku tetap aman Jujur Perkataannya itu sedikit membuat aku parno Selesai membuang air kecil Aku pun kembali ke dalam tenda Dan ketika aku baru membaringkan tubuhku Aku mendengar suara langkah kaki persis di belakang tendaku Seketika jantungku berdebah Karena aku mengira Itu si mahluk hitam yang datang untuk mencelakaiku Namun angkapan itu hilang seketika Saat aku mendengar suara bersih Karena itulah Aku tergelitik rasa penasaran Aku pun menengok keluar Samar aku melihat O Berjalan menuju rimbunnya pepohonan Beberapa kali aku memperhatikannya Aku yakin Dia benar-benar O Sebenarnya aku ingin menyusu Dan menanyakannya secara langsung Namun aku penasaran Apa yang akan ia lakukan itu Sementara gerimis masih turun Membuat suiterku sudah mulai basah Namun rasa penasaran mengalahkan segalanya Dan entah sudah berapa meter aku pergi menjauhi tenda Tiba-tiba O pun berhenti di sebuah tanah yang cukup lapang Kini ia berjongkok Dan melakukan gestur yang aneh Ia pun menapakan tangan kanannya ke tanah Kemudian kembali berdiri Namun aneh Tangan kanannya kini bercahaya Aku benar-benar tidak percaya Dengan apa yang aku lihat Sampai-sampai Aku terdiam membatu beberapa saat Melihat hal tersebut Aku pun berlari kembali ke arah tenda Apa yang ia lakukan Bukanlah suatu hal yang masuk akal Membuat pikiran-pikiran aneh bermunculan Siapa out sebenarnya? Kenapa dia begitu aneh? Kini aku mulai berpikiran negatif Tentang teman baruku Teman yang baru aku kenal dua hari lalu Pagi pun datang dengan sejuta rasa khawatir Bukan hanya khawatir tidak bisa keluar dari hutan ini Rasa khawatirku bertambah Kalau melihat Ot semalam Aku mulai takut Kalau ia bukanlah manusia Juga kedua temannya Apa yang harus aku lakukan? Aku pun keluar dari tenda Kuhirup udara segar di pagi hari Membuatku sedikit melupakan peristiwa aneh semalam Lalu aku duduk merenung di sebuah akar poho Sempat terfikir untuk kabur dari mereka bertiga Mencari jalan keluar sendirian Namun pikiran itu pun menghilang Saat aku mendengar suara Dri memanggilku Oi Nanda Aku menoleh ke asal suara itu Kuliat Dri sedang membuat api sendiri Ngapain disana? Sini? Ia pun melambaikan tanga Dengan maksud agar aku mengampirinya Aku melangkah mengampiri laki-laki berambut ikal itu Yang sedang susah payah menyalakan api Di ranting yang basah karena gerimis semala Lu mikirin apa sih ndak? Nggak Cuma kangen rumah aja Aku mengelak Kemudian duduk tak jauh darinya Ingin rasanya menceritakan soal Otsumala Tapi menceritakannya kepada Dri Bukanlah hal yang tepat Apa yang lu kangenin dari kehidupan lu lu luar sana? Keluarga Selain keluarga Dri mungkin mencoba menghiburku Namun pertanyaannya Membuat aku cukup berpikir keras Untuk mencari jawaban yang tepat Nggak tahu juga sih Bukannya lu pecinta gunung ya? Iya Bukannya ini gunung Disini tempat lu nenangin diri kah? Tempat lu mencari jati diri Tempat lu ngilangin penat dari kejamnya kehidupan Aku pun terdiam Mendengar pertanyaan bertubi-tubi dari Dri Maksud gue gini Nikmati aja perjalanan ini Toh lu kan anak gunung Pasti udah biasa tinggal di hutan kayak gini Nggak usah mikirin kehidupan lu di luar sana Selama kita bersama-sama Gue yakin Kita pasti bisa keluar dari sini Aku pun hanya merespon dengan Angguka Perkata Andri sedikit menenangkan fikiranku Yang sedang gundagulana Karena melihat kejadian semala Hei Nikmati aja nggak usah ngelamun Tukas Tangannya masih berusaha menyalakan api Kalau kamu gimana Dri? Dri pun menoleh sembari menautkan alisnya Kehidupanmu Wajah Dri pun kembali mengarah ke seonggok ranting basah Yang ada di hadapannya Ia terdiam beberapa saat Namun Belum sempat bercerita Ot pun keluar dari tendanya Obrolan kami yang cukup serius tadi kami hentika Dan api pun sudah menyala berkat usaha Dri Udara pagi di pegunungan memang sejuk Namun harus diakui juga Kadang membuat badan menggigil kedinginan Apalagi di tempat kami berada saat ini Sinar mentari tak tembus Karena rimbunnya pepohona Satu-satunya untuk mengangatkan tubuh adalah Dengan membuat perapian Gue tidur terlalu pulas banget Sampai kesiangan begini Terang ot yang kini duduk di sampingku Aku pun mencoba bersikap biasa Tapi jujur Aku menjadi agak was-was di dekatnya Dan tidak berapa lama Gris terbangun Kami pun memutuskan untuk segera berkemas Sebelum berangka Kami berkumpul berdoa bersama Supaya perjalanan kami lancar Dan segera keluar dari belenggu hutan ini Ot pun berjalan di depan sebagai leader Di urutan kedua ada Gris Ketiga ada aku Dan yang paling belakang ada Dri Kami berjalan beriringan di belantara hutan Yang masih asri dan belum terjamah manusia ini Tidak ada satupun bekas pohon yang ditebak Atau jejak lainnya Yang menandakan manusia selain kami Pernah sampai kesini Kerapun berloncatan di atas pepohona Kami juga beberapa kali bertemu dengan seokor ula Juga dengan ewan asing yang aku sendiri tidak tahu Selain itu Kami juga mendengar suara-suara aneh Mungkin suara ewan Hanya karena aku baru mendengarnya Menjadi terasa aneh Namun tiba-tiba Ot menghentikan langkanya Kenapa Ot? Tanya Gris Ot pun berbalik badan kemudian berkata Lapar Aku membuang nafas lega Kufikir hal gawat yang terjadi Kami pun memutuskan untuk berhenti membuat makan siap Masih ada beras dan mie instan yang tersisa Sementara Dri dan Gris yang menyiapkan bahan dan peralata Aku diajak Ot untuk mencari ranting kayu bakar Di hutan seperti ini Tidak susah sebenarnya mencari ranting Namun ada beberapa aturan mengambil ranting di gunung Yang pernah aku dengar Contohnya Jangan mengambil ranting yang masih menempel pada pohonnya Atau jangan mengambil pohon tumba untuk dijadikan kayu bakar Entah apa maksud dari peraturan itu Tapi kita sebagai pendatang di tempat tersebut Patut mematuhi peraturan yang ada Seperti kata pepatah Dimana bumi dipijak Disitu langit dijunjuk Kita harus menghormati budaya dan aturan Yang ada di daerah tersebut Lu keliatan beda hari ini dah Aku yang sedang anteng memungutkan ranting Berhenti sejenak mendengar pertanyaan O Lu lebih banyak diem Tukas O Tangannya cekatan mengumpulkan ranting Mungkin perasaanmu saja Jilaku Apa lu gak percaya sama kita bertiga Ot menatap gue dengan serius Aku gak ngerti maksudmu Percaya atau gak pada kita Itu hak lu sebenarnya Cuma gue menegasin Kita bertiga gak pernah ada niatan jahat sama lu Ia pun mengambil ranting yang dikumpulkannya Kemudian pergi ke Aradri dan juga Gris Apa yang dikatakan Ot Benar-benar membuatku terdiam mematu Kini aku sadar Aku telah melupakan kebaikan mereka Hanya gara-gara melihat keanehan Ot Padahal kalau bukan karena mereka Entah apa yang akan terjadi padaku saat itu Persetan dengan tahan bercahaya Mereka adalah temanku Aku pun merangkul tumpukan ranting yang sudah terkumpul cukup banyak Bergegas menyusul O Singkarnya perut sudah terisi Kami duduk sebentar agar perut tidak sakit Saat kami berjalan nanti Beruntung langit juga tidak memberikan tanda-tanda akan turun huja Walau semalam gerimis turun cukup lama Tidak ingin berlama-lama dia Kami pun melanjutkan perjalanan seperti halnya tadi Berjalan beriringa Kami melewati pepohonan besar-besar Melewati semacam rawa Melewati semak beluka Tapi tak kunjung menemukan jalan keluar dari hutan ini Padahal kami berjalan sudah berjam-jam Hari juga sudah mulai petah Kemudian kami melihat ada sebuah pohon cukup besar Di sampingnya terdapat genangan air jernih Di bawah pohon itu juga tanahnya landa Tempat yang sangat nyaman untuk beristirahat Kita istirahat dulu Ujar O Geris pun melepas kerilnya Dan langsung berbaring di tanah Aku salut padanya Walaupun ia seorang perempuan Ia tidak mengeluh sedikitku Ot juga dari duduk bersandar pada pohon Sedangkan aku mengisi botol dengan genangan air di samping pohon Sebelum akhirnya genangan itu aku pakar Untuk mencuci muka dan bagian tubuh yang kotor ini Kita bermalam di sini Tegas O Kami semua pun menyetujuinya Malam hari Kami berkumpul di depan tenda Malam ini menduk Terlihat dari langit yang gelap Menyembunyikan cahaya rembula Mungkin sebentar lagi akan turun hujan Namun yang ku khawatirkan saat ini Tentang arah perjalanan kami Apa kita benar-benar berjalan mengarah ke jalan keluar Tanya ku memecah keeningan Lu percaya sama gua Ot malah balik bertanya Aku pun hanya menganggu Kalau gitu serahkan aja soal ini sama gua Tegas O Dan akhirnya obrolan perjalanan tadi hanya sampai disitu Tidak aku lanjut kah Sepertinya Ot tidak mau membahas soal itu Mengingat ia juga mencari arah mengikuti insti Dan seperti dugaanku Tak lama kemudian Grimis pun datang juga Kami bergegas masuk ke dalam tenda masing-masing Hanya Gris yang pamit ingin buang air kecil Namun baru saja aku duduk Beberapa menit di dalam tenda Aku mendengar suara gerus suka Disusul suara teriakan Gris Sontak aku pun langsung keluar tenda Berlari menuju ke asal teriakan itu Begitu pula dengan Ot dan juga Dri Namun sesampainya kami disana tidak menemukan Gris Hujan pula turun semakin deras Memperpendek jarak panda Mempersulit pencarian Gris Aku berteriak memanggil-manggil Gris Meski tak ada jawaban Sepuluh menit pun berlalu Kami tak kunjung menemukan Gris Tubuh kami sudah basah kuyuk Dingin sudah tidak aku rasakan lagi Gris menghilang entah kemana Jejaknya pun tersamarkan oleh air hujan yang turun Sampai akhirnya Di atas Seru Oh Kami semua pun mendongak ke atas Seketika Aku langsung melempar senterku Bergegas memanjat pohon itu Pohon dimana terdapat Gris disana Gris tertelungkup lemas di sebuah batang pohon Setinggi 3 meter Apa yang terjadi dengan Gris? Kenapa ia ada di atas pohon? Dengan susah payah Kami menurunkan tubuh Gris dari atas pohon Kami menurunkan tubuh Gris dari atas pohon Banyak pertanyaan muncul di kepala aku Namun prioritas kami saat ini memulihkan kembali Gris Ia dalam keadaan sadar Hanya saja terlihat lemas dan juga syok Aku pun menggendongnya ke dalam tenda Memberinya minyak angin Dan membiarkan ia berganti pakaian kering Sementara hujan masih saja turun dengan derasnya Sesekali diselengi suara petir yang menggelegal Begitu juga angin yang bertium bertambah kanca Melengkapi suasana mencekam di malam sialan ini Gris pun nampak tertidur saat aku menengok ke dalam tendanya Sedangkan Oh Semenjak menurunkan Gris Ia menghilang pergi entah kemana Daripada dia Sebenarnya saat ini aku lebih mengkhawatirkan kondisi Gris Drie berada di tendanya bersama aku Dengan keadaan masih memakai pakaian basah Ada apa sebenarnya Drie? Gua juga gak tau Kita tunggu Ot saja Dan tidak lama kemudian Yang ditunggu-tunggu akhirnya datang Ot kembali dengan wajah gelisah Ia seperti baru mengalami hal buruk Disini tidak aman Terang Ot Dengan wajah seriusnya Sedangkan aku dan juga Drie Hanya menatamnya dengan keerana Kita harus pergi dari sini sekarang juga Tempat ini tidak aman Ot pun keluar dari tenda membawa kerilnya Aku segera mengikutinya Setidaknya jelasin dulu ada apa Ot Gak ada waktu buat jelasinnya Gimana dengan Gris? Masa kamu tega memaksa dia jalan dengan keadaan kayak gitu? Mendengar pertanyaanku Ot pun membalikan badannya Hingga kami saling berada apa Gua yakin Gris baik-baik saja Akan lebih bahaya kalau kita tetap tinggal disini Kalau lu percaya sama gua Lu ikuti aja omongan gua Ot pun berbicara dengan nada tinggi Membuat aku sedikit terpanci Namun Drie menepuk bahuku dari belakang untuk menenangka Ayo dah Kita berkemas aja Aku pun terpaksa membangunkan Gris Dan menjelaskan apa yang dikatakan Ot Kondisinya masih lemah Kadang ia juga memijit keningnya itu Gris kami biarkan duduk dengan memakai jas huja Aku dan Drie berkemas membukar tenda Sementara itu Entah apa yang sedang ia lakukan Ot sedari tadi berkeliling mengitari area ini Cukup lama kami berkemas Mengingat hanya aku dan Drie yang bekerja Ditambah hujan masih turun memperlambat kami Yuk sini Aku berjongkok di hadapan Gris dengan maksud untuk menggendongnya Setelah aku dan Drie selesai berkemas Namun Gris menolak Ia memaksa bangkit dan berjalan sendiri Tapi baru beberapa langkah ia terjatuh Sampai beberapa kali mencoba Ia tetap jatuh Mungkin akibat kakinya yang masih lemas Ayo sini Sekali lagi aku menawarkan dia untuk digendong Tapi lagi-lagi ia menolak Aku gak ada nyatan apa-apa Gris Kalau kamu maksa jalan Kita tertinggal jauh sama Ot Kamu boleh tetap membenciku kok Gak usah egois lah Drie menambahkan Akhirnya Gris mau digendong Tanpa berbicara sepatah katapu Ia naik ke punggungku Bukan perkara mudah sebenarnya Berjalan menggendong orang di punggung Dan juga Keryl di depan secara bersamaah Sementara itu Keryl punya Gris di bawah Drie Aku berjalan segera menyusul Oh Yang sudah lebih dulu berada beberapa meter di depan Dengan beban berat di punggungku Menembus pakannya malam dan lebatnya hutan Tanah yang licin juga Membuatku harus lebih berhati-hati untuk berjalan Benar-benar malam yang berat Drie pun berada di belakang Ia yang memegang senter menerangi jalan yang aku lewati Hingga akhirnya Kami pun berhasil menyusul Oh Ia terlihat waspada memeliksa setiap sisi jalan yang kami lalui Dan entah sudah berapa lama kami berjalan Tapi otak kunjung menginstruksikan untuk beristirahat Padahal tubuhku sudah mulai kelelahan Menahan beban yang cukup berat Israt dulu sebentar Oh Aku sudah gak keluar Namun ia tidak merespon Bahkan menengok ke belakang saja tidak Dan saat menemukan tempat yang cocok Aku pun duduk dan menyandarkan tubuh Gris yang tertidur Pada sebatang pohon Begitu juga dengan Drie Ia ikut duduk beristirahat Aku sudah tidak peduli lagi dengan Oh Walau akhirnya Ia pun juga ikut beristirahat Tidak ada obrolan yang keluar malam itu Suasana terasa tegak Aku sendiri tidak ingin banyak bicara Untuk menghindari keributan Mengingat saat seperti ini Rawan sekali terpancing emosi Sepuluh menit pun berlalu Ot pun kemudian bangkit dari duduknya Kita lanjut kah Disini masih tidak aman Serunya Tanpa protes aku menurutinya Gris kembaliku gendong dan berjalan mengikuti Oh Seperti halnya tadi Drie pun di belakang menerangi dengan senternya Entah sudah jam berapa saat ini Udaranya semakin terasa dingin Ketika berembus menerpat tubuhku yang hanya dibalut pakaian basah Berkali-kali tubuhku bergetar menahan dingin Walau sekuat tenaga menaannya Staminaku juga mulai habis Seringkali lututku mati rasa Mungkin karena dingin Juga karena dipaksa terus-menerus menopang beban berat Dan di saat seperti ini Tiba-tiba kami mendengar suara geraman dari arah belakang sana Ot pun mengisyaratkan kami untuk berhenti Biar gue aja yang di belakang Drie Perintahnya Mereka pun bertukar posisi Kami pun melanjutkan perjalanan ini Perasaanku saat itu sudah mulai tak enak Suara geraman itu Berkali-kali terdengar mengikuti kami Mengejutkannya lagi Suara geraman itu semakin lama semakin banyak Seperti bergerombok Ot pun kemudian bertingkah aneh Lagi-lagi menapakkan kelapak tangannya ke permukaan tanah Seperti waktu aku memergokinya malam itu Kemudian ia berjalan ke arah belakang kami Dimana asal suara-suara geraman itu kami dengar Lu bawa Gris cari tempat Amanda Gue bantuin Ot dulu Nanti kita nyusul Ucap Bri Sembari memberikan senter yang dipegangnya Tunggu-tunggu Maksudnya gimana? Bri pun tidak mengiraukan Pertanyaanku Ia berjalan menyusul Oh Hei Sekali lagi aku berteriak memanggilnya Namun ia tidak menolai sama sekali Sontak aku menjadi panik sendiri Apa yang sebenarnya sedang terjadi? Dan seakan mendapatkan stamina tambahan dari rasa panik Aku pun bergegas berjalan Walau tidak tahu kemana arah melangkah Aku berjalan terus Aku pun meletakkan Gris di bawah pohon rinda Kemudian menjatuhkan diri di atas tanah Untuk duduk saja Aku sudah tak berdaya Dan entah tertidur atau pingsan Setelah itu aku tidak ingat apa-apa lagi Sampai jumpa di video selanjutnya